Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berpamitan kepada masyarakat di sela-sela upacara hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-78 yang berlangsung di Surabaya, Kamis 12 Oktober 2023. Dirinya bersama dengan Wakil Gubernur Emil Elestianto akan mengakhiri masa jabatan pada 31 Desember 2023. Pasangan pemimpin yang menjabat sejak 13 Februari 2019 itu mengucapkan terima kasih kepada masyarakat jatim yang disebutnya luar biasa dan telah menerima kepemimpinannya. Seiring dengan masa jabatan yang sebentar lagi habis, teka-teki soal langkah Kofifa selanjutnya masih jadi tanda tanya. Alingsanter, Kofifa dirumorkan akan membantu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, pada Pilpres 2024. Isu ini diperkuat oleh pernyataan juru bicara Partai Gerindra, Ande Rosyade, yang bilang kalau Kofifa bisa jadi kandidat baca wapres Prabowo atau menjadi Ketua Tim Sukses. Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Habibu Rokman, membenarkan hal tersebut. Ia menyebut, Kofifa menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan sebagai Ketua Tim Sukses Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Alasannya, Kofifa disebut punya pribadi pejuang layaknya Prabowo. Habibu Rokman juga menyebut Kofifa sebagai perempuan yang luar biasa. Adapun hingga video ini tayang, iya Prabowo belum memberikan nama-nama yang akan menjadi tim pemenangan serta calon wakilnya. Partai Gerindra juga enggan membocorkan siapa saja nama-nama tersebut. Menurut Ande, nama-nama itu kini sedang dibahas oleh para pimpinan di Koalisi Indonesia Maju. Menurut Ande, nama-nama itu kini sedang dibahas oleh para pimpinan di Koalisi Indonesia Maju. Terima kasih.